Intro Hubungan sejarah panjang antara Indonesia dan Belanda menjadi alasan utama Mengapa banyak orang Belanda memiliki keturunan Indonesia? Selama Belanda menjajah Indonesia yang berlangsung lebih dari 350 tahun Banyak orang Belanda yang datang ke Indonesia untuk bekerja di pemerintahan, perdagangan, dan perkebunan Perkawinan campuran atau intermarriage antara orang Belanda dan penduduk lokal pun terjadi cukup sering Dimana itu menghasilkan keturunan Indo-Eropa Setelah Indonesia merdeka, banyak orang Indo-Eropa memilih untuk bermigrasi ke Belanda Dan itu kenapa dengan jumlah yang sangat banyak, orang Belanda saat ini memiliki garis keturunan Indonesia Hal yang selanjutnya ikut berpengaruh pada dunia olahraga Dimana banyak atlet yang lahir di Belanda merupakan atlet keturunan Indonesia Termasuk di cabang olahraga sepak bola Dan sekali lagi, itu kenapa saat ini banyak pemain keturunan yang ditarik PSSI untuk berkarir dan membela timnas Indonesia Meski begitu, tak semua pemain keturunan Indonesia bisa dengan mudah kita tarik Karena tidak sedikit yang masih mempertimbangkan untuk bermain di Belanda Dan di video ini, kita akan coba ulas beberapa nama pemain incaran timnas Indonesia Yang masih berpeluang atau juga diharapkan oleh timnas Belanda Sehingga cukup sulit untuk kita dapatkan Nama Milyon Manhoff sempat menjadi perbincangan fans timnas Indonesia Pasalnya, pemain ini merupakan salah satu pemain dengan darah Indonesia yang memiliki potensi sangat besar Kakek dari pihak Ibu Manhoff berasal dari Indonesia yang kemudian pindah ke Suriname Hal ini membuatnya berhak untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia Tapi sayang, meski PSSI tertarik pada Milyon Manhoff, Belanda juga meminati pemain muda satu ini Staff khusus Komenpora atau Diaspora, Hamdan Hamidan, pernah membenarkan bahwa nama Manhoff sempat muncul dalam diskusi naturalisasi pemain Namun, timnas Belanda U21 lebih dahulu mengamankan talenta mudanya tersebut Dengan memanggilnya untuk kualifikasi Piala Eropa U21 2025 Dimana disitu ia tampil menawan, termasuk menciptakan gol Sebagai pemain yang masih berusia 22 tahun, Milyon Manhoff memang tengah menikmati trend positif dalam perkembangan karirnya Musim ini setelah dirinya tampil apik di Eredivisie bersama timnya VTC Manhoff dibeli oleh Stoke City dengan nilai Rp69 miliar Dimana di Stoke City, ia langsung sukses bermain reguler meskipun si Jawa ini belum menciptakan gol Sejauh ini sendiri, Manhoff belum bermain di timnas senior Yang artinya masih punya kesempatan untuk bergabung di timnas Indonesia di masa depan Hanya saja, situasinya nanti akan mirip seperti Martin Pass Karena Manhoff baru saja bermain di timnas U21 Belanda saat usianya sudah menginjak 22 tahun Mass Silkers Nama selanjutnya adalah Mass Silkers Salah satu pemain muda keturunan Indonesia dengan nilai pasar tertinggi saat ini yang menembus angka di atas 100 miliar rupiah Sebagai mana diketahui, Mass Silkers memiliki darah keturunan Indonesia Tepatnya dari sang ibunda yang berasal dari Manado Artinya, Mass ini dapat dikatakan dekat banget sama Indonesia Hanya saja, pemain yang sudah didekati oleh PSSI bersamaan dengan Sandy Walsh dan juga Jordi Ahmad ini Si Jawa ini masih belum memutuskan untuk mengambil sumpah WNI Hal itu sendiri cukup wajar saat timnas Belanda juga memanggilnya Mass Silkers yang saat ini berusia 22 tahun tercatat sudah pernah membela timnas Belanda U21 Ia tentu berharap untuk bisa kembali membela Belanda di Dimensional Dan itulah kenapa ia belum menerima panggilan PSSI beberapa tahun lalu Hanya saja, akhir-akhir ini Mass Silkers mulai memberikan kode-kode menarik soal Indonesia Salah satu pengamat di Belanda bahkan sempat menilai Jika Mass Silkers punya kesempatan besar bergabung ke Indonesia Hanya saja itu membutuhkan waktu dan bukan dalam waktu dekat Sebagai informasi, Mass Silkers ini merupakan pemain bertahan Yang saat ini membela tim papan atas di Liga Belanda FC20 Penampilan impresifnya di musim ini telah membawa FC20 bersaing di tiga besar Artinya, ia jelas berada dalam daftar pemain bertahan terbaik di Liga Belanda saat ini Sehingga Belanda pun ikut memantau pemain ini Untuk menjadi bagian timnas senior di masa depan Tristan Goyer Usia pemain ini baru 19 tahun Namun potensi besarnya telah dilihat PSSI Terlebih pemain ini memiliki garis keturunan Indonesia Menurut laporan dari laman One Football Di situ disebutkan, jika Tristan Goyer sendiri merupakan pemain keturunan Indonesia Yang memiliki darah Maluku Darah tersebut mengalir di tubuhnya lewat Sang Ibunda Namun meski PSSI telah menghubunginya Sepertinya akan cukup sulit mendapatkan pemain satu ini Jika melihat pemain ini tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat Pemain yang musim lalu masih bermain untuk tim Akademi Ajax itu Musim ini sukses menembus tim utama Dan mulai bermain reguler untuk Ajax di area divisi Pemain yang bermain di posisi fullback kanan ini pun Tercatat telah bermain sebanyak 13 kali Termasuk bermain di Europe League dan juga Conference League Jelas dia adalah bintang muda Yang saat ini tengah diamati secara serius oleh timnas Belanda Dan ini akan cukup menyulitkan bagi Indonesia Guna mendapatkan pemain satu ini Dalam interviewnya dengan Yusano Graha Tristan sendiri pernah mengatakan Meski ia memiliki darah Indonesia Situasinya sulit untuk bergabung ke Indonesia Aku pernah bicara sama mereka Dan kita ngobrol dengan baik Tapi aku belum mendalami situasinya Karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan Pujar Tristan Neraisho Kasan Wiryo Pemain 22 tahun ini memiliki nama yang terkesan Jawa kan? Wiryo Hal itu sendiri tak terlepas dari garis keturunan Indonesia yang ia miliki Usut punya usut Nama Jawa yang disandangnya berasal dari Suriname Sebuah negara di Amerika Selatan yang kental kaitannya dengan Jawa Suriname bisa dibilang adalah tempat pembuangan orang-orang Jawa masa kolonial Belanda Hal ini yang membuat nama Neraisho Kasan Wiryo sangat kental berbau Jawa Garis keturunan Jawa yang dimiliki oleh Kasan Wiryo ini membuat dirinya pun dilirik oleh PSSI Hal ini lantaran sebagai pesepak bola Pemain yang baru berusia 22 tahun ini telah menunjukkan penampilan yang luar biasa Memulai karir di Akademi Ajax Amsterdam Kasan Wiryo telah memiliki banyak penghargaan dan gelar Mulai dari piala Eropa U17 bersama tim Nas Belanda Hingga dua piala Belanda yang ia dapatkan bersama tim Feyenoord Saat ini Kasan Wiryo tengah dipinjamkan ke tim raksasa Rapid Veina di Liga Austria Di mana ia tampil reguler dan sukses membawa timnya menempati posisi 4 kelasmen Bundesliga Austria sementara Jelas jika bisa mendapatkan Kasan Wiryo, Indonesia akan memiliki tambahan kekuatan yang signifikan di masa depan di posisi bertahan Tapi di sisi lain, itu juga akan cukup sulit saat Kasan Wiryo juga jadi andalan secara rutin oleh tim Nas Belanda kelompok usia Meskipun saat ini ia belum bermain sama sekali di tim Nas Senior Selain nama-nama tadi, beberapa nama yang sempat jadi rebutan tim Nas Belanda Indonesia Juga ada yang telah menentukan pilihan atau sudah pasti tak akan bisa pindah ke bangsaan Seperti Tiani Reinders, pemain tim AC Milan ini adalah target utama pelatih tim Nas Sintayong Hanya saja Tiani akhirnya memilih untuk bergabung ke tim Nas Belanda Saat itu Tiani mengatakan, jika ia tak dipanggil tim Nas Belanda, ia pasti akan membela tim Nas Indonesia Mengingat ibunya adalah orang Indonesia Sementara di kubu sebaliknya ada Justin Hapner Pemain 20 tahun ini sebenarnya juga mendapatkan panggilan tim Nas Belanda Bahkan Justin sempat terombang-ambing antara bergabung ke tim Nas Belanda U21 atau tim Nas Indonesia Hingga pada akhirnya, kita semua melihat Justin resmi berseragam Indonesia Saat menjalani debut resminya di tim Nas Indonesia di ajang Piala Asia Selain itu ada juga Joy Itzes Pemain 23 tahun ini sebenarnya masih memiliki potensi besar untuk bisa bergabung ke tim Nas Belanda Namun pada akhirnya lebih memilih tim Nas Indonesia Saat ini sendiri masih banyak pemain keturunan Indonesia yang tengah didekati tim Nas Bahkan terang-terangan ingin bergabung ke tim Garuda Seperti Jairo Redewald yang bermain untuk Crystal Palace Hingga Galvin Ferdong yang dilaporkan telah menjalani proses naturalisasi Jadi itulah kisah dari beberapa pemain keturunan Indonesia Yang gak semua bisa kita ajak bergabung ke Indonesia dengan mudah Saat mereka juga masih dalam pantauan tim Nas Belanda Terima kasih telah menonton! Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan Timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.